Terima kasih telah menonton Teman-teman bisa cek di playlist Disini kita ada beberapa yang sudah running Yaitu ada Persija Jakarta Yang lagi ongoing Lalu ada Persija Jakarta World Tour Lalu ada yang sudah komplit Untuk karir Egy Maulana dan Nadeo di Inter Milan Dan AFF Suzy Cup 2020 Bisa ditonton untuk memperkaya Atau menjadi alternatif lain Untuk teman-teman menikmati konten FIFA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FCM Dan kita akan mulai kembali Untuk seri Persija Jakarta Karir Mod FIFA 22 Oke dan Di episode ke 108 ini Kita akan Melakukan pertandingan yang luar biasa Jadi mohon untuk ditonton sampai habis dong Pastinya Karena di akhir-akhir nanti pasti ada hal-hal yang menarik Buat teman-teman semua Oke dan sebelum kita lanjut Minta bantuan untuk teman-teman untuk transfer Dan mungkin di komen ada saran-saran Untuk apa ya terkait dengan Apa Perbaikan kamera Perbaikan grafik dan lain sebagainya Dan mungkin transfer ya Karena kita beberapa Tinggal satu bulan lagi Kita akan menghadapi transfer Windows Di bulan Juri 2024 Jadi ini adalah Buda transfer kedua Kedua ya di musim keempat ini Jadi ini adalah musim terakhir Dan mungkin kita akan Akhiri di musim keempat ini sih Dan nanti kita akan Beralih ke karir yang lain Oke Dan juga jangan lupa untuk Dilihat di deskripsi Ada beberapa informasi terkait dengan Seris FCM yang sudah berlangsung Dan yang sudah selesai Oke dan kita lihat dulu Untuk standing Di Bera Liga 1 Persija Jakarta masih Kompos banget nih Di puncak kelas main Dengan 31 poin 11 kali main 10 menang 1 kali imbang Di bawahnya ada Bali United Dengan 11 main juga Dengan poin 22 Lalu ada Persija Berserabaya Sama mainnya 11 kali Dan poinnya Jadi kita Dari Poin 1 Poin 2 Ada 11 poin Eh 11 poin 10 eh 9 poin 9 poin doang Jadi ini 3 pertandingan Kita kalah Habis ini udah Udah bisa disusul Sama Bali United Tapi secara goal sih Kita masih unggul 39 gol Untuk selisihnya 31 Masih oke sih Dan Untuk pertandingan kali ini Nextnya ini ya Kita akan melawan Bayangkar FC Kita lihat disini ya Kita lihat disini Kita akan melawan Bayangkar FC Di Bera Liga 1 Lalu kita akan Melawan Persiraja Banda Aceh Di Bera Liga 1 juga Dan disini ada Persi Solo Melawan Persi Solo Di ini Piala Indonesia Oke Untuk homenya Dan Oke Oke itu dia Langsung aja mungkin ya Oke sebentar Sorry Sebentar Untuk topscore Masih EGO Ada Brae Fatari Sama EG Bahtiar Jadi EG Bahtiar Sama Brae Fatari Lumayan oke Dan kemarin kita sudah Ngajukan beberapa Di video sebelumnya Kita sudah Kasih beberapa Rekomendasi Jadi Ada yang komen Bentar saya cek dulu Ini ada beberapa Yang menyarankan Bukan menyarankan Ya Mengamini Mengamini Untuk Sandy Walls Sandy Walls Bisa dijual Bisa Ini dari Johnson Putra Untuk akun name Johnson Putra Jadi Untuk Sandy Walls Bisa mungkin Kita akan jual Karena Kurang maksimal Si Sandy Walls Tapi operatingnya Masih bagus Atau mungkin Kalau nanti Kalau harganya Bagus Boleh lah Kita coba Masukkan ke Transfer list Dan juga Urat Mangun Dan juga Urat Mangun Urat Mangun Kita ini sih Urat Mangun Ini masih Netherlands Jadi Tese Urat Mangun Untuk Memaksimalkan Brevatari Karena Brevatari Performanya Lagi naik-naiknya Jadi ada Dua pemain Yang kemarin Ada di Yang kita Rekomendasikan Di video kemarin Mungkin teman-teman Ada yang Lihat sampai Akhir Ada juga Yang tidak Jadi Untuk teman-teman Yang melihat Sampai akhir Pasti Udah Tahu Rekomendasinya Dan disini Ada beberapa Komen juga Dan ada Yang Ada beberapa Komen Yang Mengiyakan Mengiyakan Dan nanti Disini ada Beberapa Nama Yang Diajukan Kita mungkin Sortil dulu aja Untuk nama-nama Yang diajukan Untuk nama-nama Yang diajukan Disini Dari Bang Zidan Akbar Ini Kasih Rekomendasi Beberapa nama Cuman kita Nggak bisa Semuanya Pastinya Kita Nggak habis Semuanya Yang pertama Adalah Egi Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri Oke Kita Scouting Dulu Ini Masih Ya Karena Ini Apa ya Karena Database Awal Jadi Dia masih Di Elfbrook Bukan Di Sendika Tapi Nggak Masalah Nggak Jadi Soal Berat Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Sebelinya Ada Buah Salosa Cuman Udah Terlalu Tua Buah Salosa Cuman Gak Masalah Kita Coba Ini Dulu Buah 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 Salosa Buah Salosa Berarti Tidak Ada Disini Berarti Buah Salosa Sudah Sudah Ini Sudah Pensiun Atau Kita Pake Salosa Iya Jadi Sudah Ini Sudah Pensiun Buah Berarti Udah Bener Sih Lalu Ada Ada Sini Bernabas Nombor Bernabas Nggak Ada Disini Ada Bernabas BC Yang Bernabas Sobor Belum Ada Di Database Awal Jadi Mungkin Dia Baru Masuk Di Database Akhir Akhir Ini Lalu Ada Fairy Pahabol Fairy Pahabol Udah 32 Lagi Fairy Pahabol Udah Cukup Tua Pastinya Kita Lihat Dia Relvis Sipa Enggak Ya Relvis Sipa Fairy Pahabol Lalu Siapa Lagi Fairy Rensi Yamaguchi Rensi Yamaguchi Ntar Yamaguchi Rensi Yamaguchi 31 Lagi Kenapa Muni Tua-tua Ya Oh Enggak Tua Harusnya Berarti Kalau Direlave Dia Masih 29 Tahun Harusnya Ya Rensi Yamaguchi Kebangsaan Jepang Lalu Evan Evan Dimas Evan Dimas Pastinya Evan Dimas Oh Evan Dimas 29 Masih Ternyata Belum Tua-tua Amat Berarti Evan Dimas Masih Bisa Kali Evan Dimas Nanti Oke Lalu Ada Arif Satria Arif Satria Arif Satria Arif Satria Ini Center Back Umur 28 Tahun Gak Tau Nih Releves Apa Enggak Oh Releves Ternyata Menarik Arif Satria Center Back Oke Center Back Arif Satria Tapi Center Back Kita Udah Banyak Cuma Gak Apa Lalu Ada Sandi Sute Sandi Sute 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 Tua Sute Mantan Pemain Persija Juga Pastinya Dulu Beberapa Musim Kebelakang 31 Tahun Lalu Siapa Lagi Ada Irfan Bahdim Irfan Bahdim Eh Mana Kok Gak Ada Ya Bak Dim Irfan Bahdim Oh Irfan Bahdim Gak Ada Loh Irfan Bahdim Gak Ada Apakah Dia Sudah Pensiun Irfan Gak Ada Irfan Bahdim Gak Ada Ya Berarti Sudah Pensiun Irfan Bahdim Oke Lalu Disini Ada Siapa Lagi Udah Si Ramai Rumah Kiak Ramai Rumah Kiak 20 Ini Menarik Si Ramai Rumah Kiak Masih 22 Tahun Menarik Ini Dan Juga Reloves Disini Jadi Ini Ada Beberapa Nama Yang Sudah Diajukan Oleh Beberapa Viewer Untuk Terkait Apa Namanya Ini 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 Ada Juga Ada Juga Ada Juga Ada Ada Lagi Yaitu Carlos Fortes Dan Marco Simic Wah Marco Simic Gimana Kabarnya Marco Simic Wah Marco Simic Masih Loh 36 Tahun Dia Tuh Sekarang Dia Di 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 Argentina Ini New Hills Dan Ada Carlos Fortes Fortes Kalau Fortes Ini Dari RMFC Nih Carlos Fortes Tuh Jadi Ada Marco Simic 59 Dari Yang Dulu 70 Sekarang 59 Ya Tapi Umurnya Udah 36 Tahun Wajar Juga Marco Simic Sudah Mengalami Penurunan Apa Namanya Penurunan Kemampuan Performance Yang Cukup Parah Sini Sampai 659 Kalau 60 Keatas Masih Mending Ini 59 Jadi Ini Untuk Shortlist Yang Sudah Di Ada Malis Free Agent Ini Kemarin Sudah Kita Apa Namanya Sudah Kita Scouting Rekam Buaya Bernat Ini Berker Ini Enggak Ini Kenapa Dia Enggak Ketauan Berapa Ini Overrating Nanti Aja Kita Off Record Aja Kita Kita Coba Cari Oke Itu Dia Untuk Beberapa Nama Yang Direkomendasikan Untuk Di Transfer Di Bursa Transfer Kedua Di Musim Keempat Ini Jadi Entah Nanti Akan Kita Nanti Akan Kita Pertimbangkan Oke Urat Manggun Urat Manggun Ya Agak Protes Sandi Wolf Sama Urat Manggun Pemain Paling Oke Cuman Gak Bapa Kita Coba Untuk Maksimalkan Dulu Karena Urat Manggun Juga Masih Netherland Kebangsaannya Mungkin Kita Cari Indonesia Nanti Kita Perbanyak Indonesia Seharusnya Oke Transfer Perlisok Oke Semoga Menurut Manggun Gak Tau Sih Nanti Ataukah Kita Jual Atau Enggak Gak Tau Cuman Kita Coba Untuk Bereksperimen Dikit Tuan Tuan Bisa Bisa Kasih Rekomendasi Nantinya Oke Ini Untuk Kita Atur Dulu Pemain Yang Akan Kita Mainkan Melawan Bayangkar FC Waduh Rikosuman Juntak Udah Mulai Pengen Main Udah Agak Marah Aditya Dikantikan Dengan Nusfaldo Hay Airkan Bagot Bisa Turun Riuji Utomo Rame Riuji Utomo Tangan Daerah Materianto Alfeandra Dewanga Drop Dulu Pratamarhan Erlando Ari Alfeandra Dewanga Sandy Wolf Filsandika Yaakob Sayuri Kayak Disini Ebu Bise Udah Udah Sembus Ebu Bise Bisa Disini Ebu Bise Bisa Kita Coba Di depan Oke Semoga Kita Akan Mainkan Laga Melawan Bangkar FC Kita Main Di PT Stadium Dan Ini dia Kita Playmatch Untuk Pertandingan Pertama Di episode Ke 108 Ini Kita Udah Sampai 108 Luar Biasa Ini Musim Seris Terpanjang Yang Kita Mainkan Oke Kita Sampai Di PT Stadium Disitu Ada Kevin Dix Tessi Marukawa Dan Ada Egy Bahtiar Disana Oke Sebentar Ini Ini Disclaimer Kita Recording Di Hari Senin Malam Di Jam 8 Sini Kurang lebih Oke Kita Sudah Sampai Di PT Stadium Dan Kita Kenainkan Laga Perdana Di Episode 108 Ini Oke Minum Dulu Bismillahirrahim Kerama Teriato Memimpin Rekan 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 Timnya Disitu Ada Kita Duetkan Dengan Tri Uji Utomo Enando Ari Starting Scoring Tim 39 Banyak Banget Sih Karena Emang Gak Tau Di Awal Kemarin Agak Agak Mudah Bukan Agak Mudah Bukan Meremehkan Agak Mudah Dan Kita Berhasil Cetak Goal Lebih Dari 2 Lebih Dari 3 Mungkin Di Pertandingan Menasbikan Kita Sebagai Klub Dengan Predikat Paling Subur Di BRI Liga 1 Musim Keempat Ini Aduh Salah Pencet Lagi Saya Sesuaikan Dulu Ada Salah Pencet Tadi Lah Lemot Gak 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 Oke Ntar Sembilan Tunggu Untuk Audio Saya Lagi Bermasalah Ini Semoga Semoga Audionya Enggak Enggak Ini Sih Enggak Enggak Bermasalah Parah Oke Bisa Gak Nih Untuk Buka Aplikasinya Oke Ini Untung BKFC Ada Titan Agung Ada David Rizky Dedy Suistiawan Dedy Suistiawan Dan Hargi Anton Hargi Kita Waspadai Sebenarnya Karena Pastinya Mereka Mereka Ini Bahaya Bahaya Banget Iya Semoga Kita Bisa Menghandle Beberapa Pemain Yang Berbahaya Di Bayangkar FC Karena Kalau Enggak Berbahaya Ini Karena Semakin Musim Bertambah Pastinya Akan Semakin Berat Juga Untuk Lawan Lawannya Jadi Kita Harus Maksimalkan Untuk Permainan Kita Oke Kita Dikasih Kesempatan Untuk Kick-off Duluan Dan Kick-off Pertama Bawa Pertama Di Laga Perseja Melawan Bayangkara FC Karamaterianto Kasih Bola Ke Prata Marahan Disana Kasih Ke Kevin Dix Bagus Ada Ryuji Utomo Disana Kasih Bola Jauh Disitu Ada Ada Apa Apa Soalnya Riku Semen Juntak Sorry Titan Agung Tadi Titan Agung Bagus Banget Bolanya Ryuji Utomo Oke Ganggu Rata Marahan Tadi Mencoba Ganggu Brave Vatari Mencoba Membantu Oke Kevin Dix Disana Titan Agung Titan Agung Disana Bagus Rata Marahan Hot Bola Yes Rata Marahan Bisa Kali Sprint Dikit Yes Eh Hampir Out Oke Ekosemen Juntak Kasih Ke Jerem Ebo Bise Brave Aduh Disliding Dari Belakang Kartu Puning Langsung Oke Siapa Nih Eh Wanto Haria Oke Sliding Dari Belakang Berbahaya Banget Kali Gitu Tuh Untung Aja Kartu Merah Dia Harusnya Kartu Merah Bung Kayak Gitu Loh Main Ya So Oke Tese Marukawa Disana Tese Marukawa Kenapa Pendek Ya Oke Hanifsy Bandi Kembali Kembali Dulu Santai Dulu Kevin Dix Ke Hanifsy Bandi Bagus Banget Rikos Manjuntak Dan Bagus Ebo Bise Shoot Ebo Bise Dan Jeremy Ebo Bise Kaki Kiri Keren Banget Jerem Bise Bise Biatnya Mau Dikas Cuman Dia Di SQ Sendiri Sama Jerem Bise Bagus Banget Cetak Goal Dia Di BR 31 Jangan Jangan Main Dia Di BR 31 Memang Kita Persiapkan Di Champion League Bagus Banget Bagus Banget Bise Kaki Kirinya Mantep Lengkung Banget Dan Mengeco Awan Seto Oke Oke Mantep Banget Mantep Banget Good Job Oke Itu dia Ball dari Jeremy Ebo Bise Membuka Keunggulan Di Menit Ke 12 Tadi Hargianto Tadi Marukawa Untuk Bantu Pertahanan Marukawa Ebo Bise Disana Out Oke Sedikit Sekali Evote Yang Kita Keluar Kanan Sejauh Ini Oke Egi Bakhtiar Disana Kasih Bola Ke Ryuji Utomo Sakali Oke Beratah Marhan Beratah Marhan Bagus Sudah Ada Egi Bakhtiar Niatnya Mantra Lu Oke Dendy Sistiawan Dendy Ini Menarik Juga Kalau Ditransfer Ke Persija Oke Dapat Eh Oke Kese Marukawa Santai Dulu Kasih Ke Rahmat Tirianto Bagus Ada Egi Bakhtiar Disana Egi Bakhtiar Coba Crossing Disitu Ada Marikus Manjuntak Garisnya Tadi Oke Jawa Onseto Disana Ada Siapa Tadi Oke Kebelakang Dulu Santai Ryuji Utomo Kasih Bola Jauh Ke Kevin Dix Ah Kebaca Dong Kebaca Dong Yuk Hadisha Bandi Coba Untuk Aduh Oke Devin Rizky Berbahaya Dong Oke Jauh Ternyata Bola Kevin Dix Ayo Kevin Dix Oke Aduh Aduh Bola Bola Kevin Dix Jadi Tidak Tidak Cepet Cepet Untuk Kembali Ke Posisinya Tadi Sayang Banget Ini Gak Ada Yang Awal Dia Devery Yang Citar Goal Tadi Gak Ada Yang Awal Beneran Ya Langsung Bolong Gitu Gitu Rizky Terlalu Maju Tadi Terlalu Menyamping Maksudnya Dan Ya Gak Bisa Dihindari Sini Tidak Maksimalkan Mengarah Ke Tiang Dekat Oke Itu Dia Ayo Sama Deferit Ramad Anton Ini Ed 없습니다 Tidak Makan Dupa Destri Anggos удither Bismillah Evobis 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 Intut Tem anxious Fadu Mas Adhan Kenapa nggak berhenti tadi larinya lalu kecuali ya Evo Bc Egy Bahtiar lalu Egy Bahtiar Nah ada Evo Bc dan lagi dong Evo Bc Oke Evo Bc berhasil tetap ke-35 melut dari depan gawang awan Oke Evo Bc mantap banget nih jarang-jarang dilepaskan di BR31 dulu dilepaskan cetak bret sama lolos yang tidak disiasiakan lagi bisa dong Ibu langsung bagus banget pertama bisa diantisipasi kedua nggak bisa dong pastinya Evo Bc sudah cetak bret setelah ini di 30 menit pertama dia sudah cek bret 15 menit dia cetak seperti tawan bagus yes Oke dapet ke Ernando Ari mula nggak apa-apa santai dua nama Terianto lahan-lahan Oke hampir aja aku indik tadi pelan aja coba Hai sana ada Prata Marhan nah disana daigi Bahtiar keseri berfatami dan ada Egy Bahtiar coba oleh Egy Bahtiar itu tadi asis dari Ebray Fatari kaya Gbahtiar 42 42 berarti golnya tadi 41 sukses golnya di tempat beluh dua pastinya wabuk karena super permainan kita masih sangat-sangat dan Egy Bahtiar bang Hai headlinya walaupun lebih dekat dengan pemain lawan sih tadi nomor lima dari itu eh bukan nomor 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 dua siapa tuh aduh dengan menomor 21 Egy Bahtiar Oke mantap juga sih Egy Bahtiar ini Hai yes entah gol keberapa kayaknya gol ke belasan belasan puluh Egy Bahtiar masih bisa nge-belakang Ebo Bic lepas ikan tuh haria Hai tidak dapat kartu kuning tadi untuk men-tagling Ebo Bic di lewat belakang tadi oke oke dan hal semissel sejauh ini kita sudah 31 atas bayangkar FB dengan brace eh Jeremy Ebo Bic dan gol satu dari Egy Bahtiar serta gol dari bayangkar FC dicetak oleh Devri Rizky Oke mantap banget sih ini masih menjanjikan kita oke dan kita lanjut untuk beberapa kedua langsung ya karena ini sudah setengah jam kita beberapa pertama nggak apa-apa lah kira-kira nanti sejam lah kira-kira nanti sejam kurang lebih lah atau 1 jam setengah kelamaan sih kayaknya ya Oke kita resume dulu masih live dari PTK Stadium kickoff Evan Dimas Ihsan Ihwan Tuhar ya Dendi Sustiawan pemain yang kita amati sekarang karena bagus banget ini Sustiawan tuh entah itu diri live atau di FIFA bagus banget loh di soalnya kita kita-kita-kita memainkan Dendi di timnas loh beberapa waktu lalu Hai nah hampir aja Dendi Sustiawan dikejar sama Uruf Wai gol bunyi diri nih kayaknya nih Ryuji Utomo fuh sayang banget sih kena kaki Ryuji Utomo tadi nih 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 coba mau di sliding sama Pratama Arhan sih cuman udah kalah start dan tuh kena Ryuji Utomo kan dan ya nggak bisa dipegang dong sama aja kayak backpack kaki Ryuji Utomo on-goal mat ke-51 oke lah Ebo Bise ke Braifatari Rahmat Irianto kasih ke Kevin Dix di sana ada Egy Bahtiar Egy Bahtiar tadi bagus banget Marukawa aduh Ebo Bise tadi pelan banget umpannya kurang kurang bertenaga tadi eh oke out bagus Kevin Dix ada bergantung main nomor 21 Oh Andrik Firmansa masuk ya Andrik Firmansa menggantikan Titan Agung Oke Andrik Firmansa cepet larinya sih dia Egy Bahtiar Kevin Dix Kevin Dix eh Kevin Dix aduh telat dia Oke Braifatari Ebo Bise Kevin Dix jauh sih jauh 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 Kevin Dix nggak apa-apa tapi nggak apa-apa ya tadi karena sudutnya terlalu ini sih terlalu sempit buat Kevin Dix tapi it's oke Aduh bahaya nih nggak bisa masuk kita dia free risky yang dituju tidak apa-apa bisa oke dikosman juntak berhasil dikosman juntak masih punya speed ya masih punya speed Aduh tata tata masih punya speed harusnya Aduh jatuh oke ayo Ebo Bise Ebo Bise dong yuk bagus banget Kevin Dix Ebo Bise Riuji Utomo Aduh Riuji Utomo lagi bagus banget Riuji Utomo yes Riuji Utomo pengen ini sih pengen menebus kesalahannya tadi kayaknya Riuji Utomo yes ada Egi Bahtiar dan shoot Egi Bahtiar Astaghfirullah Tim Mas belum bisa Egi Bahtiar untuk menjebol kedua kalinya tadi tendangannya off target sih itu juga sebenernya awan Seto marah-marah awan Seto oke yuk request menjunta di sana ada pergantian pemain kita juga kayaknya bergantian pemain deh 65 itu haria dikati dengan nomor 19 siapa sih nomor 19 tuh enggak terlalu kelihatan sih namanya oke kita ganti pemain dulu emm Hanif Shabandi kayaknya sudah mulai habis ah hey emm siapa lagi sementara itu deh sementara dulu jadi 65 kita ganti pemain satu dulu untuk Hanif Shabandi kita ganti dengan Sandy Wolf menit ke 65 ya Hanif Shabandi yes 16 diganti dengan Sandy Wolf oke Egi Bahtiar bersiap yuk bisa kali Egi Bahtiar eh pelan banget Egi Bahtiar oke yuk eh hmm aduh sayang sekali kesempatan dari Egi Bahtiar tadi sebenernya oke Riuji Utomo yes Egi Bahtiar dan kasih bola jauh dan Egi Bahtiar uuuuh kok pas kesitu bolanya Hargianto F-index di sana tadi hati-hati Andik Firmansyah ah berhenti dia yes bagus Ebo bisa ya bisa kali Ebo bisa nih yes ada Egi Bahtiar maaf kepadanya bukan telat sih lebih apa ya jauh posisinya dari bola agak mundur dikit dapat tadi yuk Andik Firmansyah ada Kevin Dick di sana aduh yuk ayo bagus sama Tirianto hei aduh harusnya dapat bola tadi kakinya dipegangin tuh sayang banget menit ke 75 akhirnya kita ganti pemain deh ntar kita ganti pemain dulu menit ke 76 siapa nih yang kita brevatari mungkin kita ganti dengan Ratmangun Osvaldo Hai kita ganti dengan Rukus Manjentak oke yes Ryuji Utomo biar dia ini sih apa namanya me apa membayar kesalahannya entah nanti dengan cetak gol atau enggak itu oke lah oke ada siapa di sana bagus yes dapet bola Osvaldo Hai oke di sana ada siapa ada Igi Bakhtiar bagus banget Igi Bakhtiar langsung kasih bola bagus banget ada Ratmangun di sana dan Ratmangun shoot yes Ratmangun itu dia itu dia Ratmangun Ratmangun permain yang mau kita jual rencananya sih belum fix cuman cuman ya ya entah nanti gimana penobis banget tadi umpan dari Igi Bakhtiar yes hmm oke oke aduh oke 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 yes kita berhasil leading 42 ini kedua muter-muter aja dia oke ada Pratamar dapatkan tih ya tadi gak apa-apa gampang bisa tuh harus bisa tadi pulangnya pulangnya yuk David Rizky langsung sikat yes oke bagus hei Riuji Utomo tadi oke Roma Tirianto bagus apa kita aduh ratman ratman ratmangun tadi jatuh dia salah kita ini setiawan ini setiawan aduh hati-hati Ivan Dimas dan oke oke randuari berhasil hmm aduh bagus banget tadi Evan Dimas sih emang Evan Dimas oke ini Evan Dimas lagi buang hei hati-hati oke hmm oke untung saja langsung aja kurang satu menit waktu normal sih langsung aja kita kasih ke depan jeremy ebu bc disana oke David Rizky ah oke hampir aja yuk disana ada oke bagus yes dapet bola bagus yes oke Egi Bahtiar Egi Bahtiar keempatan Egi Bahtiar jadi kayaknya Egi Bahtiar maaf hmm iya 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 hampir aja hampir aja Egi Bahtiar jadi tak beres loh tadi ada ini sih ada apa naunya potensi cetak goal cuman Egi Bahtiar nyata milih tendang langsung tapi oke 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 itu dia pertandingan kita di build Liga 1 melawan bayangkar FC dan berakhir dengan skor 42 goal salah satunya dari bayangkar dicetak oleh Yuchi Utomo hmm hmm oke oke eh Ebu Bisi tadi oke langsung aja kita move ini goal pertama dari Jeremy Bisi tadi bagus banget tuh ini hadih hadih sabani tadi yes dan bagus banget itu dia wuuu hmm nah oke 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 itu dia lalu David Rizky David Rizky ini goalnya tadi mid ke 26 nggak terkawal sih nggak terkawal oke goal dari Rizky tadi oke yes nggak apa-apalah hmm hmm oke kita lanjut ntar Injirnya Bisi Ebu Bisi oke itu dia bagus banget dari Ebu Bisi eh recruitment juntak lalu ke Ebu Bisi dan Ebu Bisi oh kena tangan tadi ya kena tangan sih tadi kayaknya kena tangan kena tangan lalu Egi Bahtir tadi asis dari Braifatari ini oke sih harusnya tadi cuman bolanya kurang ini sih kurang jauh cuman ini nomor 21 langsung respon sih itu langsung respon dia hmm oke cepet sih responnya oke lalu Ryuji Utomo goal bulu diri hmm oke tadi tuh sebenernya niatnya mau ngadang sih cuman bolanya lebih 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 meluncur ke ini ke gawang jadi ya sudah oke lalu disini ada goal dari Rata-Rata Manggun asis dari tuh bagus banget sih oh bagus banget oke 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 ini umpanya bagus banget sih dari Braifatari dari Egi Bahtir dan eksekusi juga bagus banget dari jalan orang lalu lalu ok oke itu dia ya dan goalnya sudah selesai itu dia untuk position 34951 oke Ebo Bisa oke main of the match 9.9 Ege Bahtiar 8.6 lalu Ratmangun 7.0 oke 3 tendangan 2 on target 1 save 1 jadi goal oke awan seto 10 tendangan 5 on target 1 save 4 jadi goal oke itu dia oke lumayan lumayan agak menegangkan sih tadi walaupun saling salib hmm hmm ternyata hmm ternyata oke jadi itu dia dan kita berhasil tetap tetap stay di ini sih tetap stay di puncak last man dengan perseba ya sekarang gapnya 10 poin persebaya berarti ntar persebaya berarti imbang atau kalah persebaya ya persebaya persebaya menang sih kita kan tadi gapnya cuman 9 kan ya kenapa hmm hmm ternyata iya sih oke lah gak apa-apa udah oke langsung aja kita lanjutkan eh sorry saya sudah dikencet kita lanjutkan untuk laga kedua di beli liga itu melawan persilajah bandar Aceh Sandy Walls ada yang tertarik Sandy Walls harganya berapa sebenarnya Sandy Walls ini Sandy Walls harganya 3,1 juta kita dulu belinya berapa ya ini gak tau ini belum kita eksekusi kita eksekusi nanti mungkin di episode ke 109 nanti mungkin ada teman-teman yang ingin sebenarnya sudah ada ini sih sudah ada sudah ada ini sih sudah ada yang kasih informasi jadi dijual aja gak masalah diganti dengan Egy Molnavikri cuman nanti kita akan eksekusi di episode ke 109 nanti ya Carlos oke hmm wow Carlos Fortes 70 ntar ini ada Sandy Walls diminati 2 pemain eh 2 sorry 2 ini ya apa namanya 2 klub dari klub burger dan ini dari ini sih dari La Liga siapa ini Oh Sasuna iya Osasuna keren sih cuman nanti aja lah Ren Ren si Yamaguchi nanti kita akan proses di episode ke 109 aja nanti kita coba untuk scouting kita tadi ada Ren si Yamaguchi dan sebagainya Carlos Fortes 70 wih luar biasa sih harganya 1,9 juta murah juga sih Marcosimic 59 tadi sudah ya harganya 3425 Ramirumaki 69 22 tahun mantep sih ini 2,5 juta harga mulai 2,6 oke Sandy Suto ini udah tua sih enggak eh harganya harganya 500 gamis juta Arif Satria back ini masih belum sih Evan Dimas 2 jutaan Ren si Yamaguchi 1,2 oke Ferry Pahabol masih belum cuman dia punya rilis klaus 880 ribu Egy Molna Fikri masih belum diketahui oke ada malis juga masih belum diketahui oke oke lanjutnya kita main untuk melawan Persiraja Banda Aceh Persiraja Banda Aceh ini dia di posisi keberapa ya ntar kita lihat dulu dia di posisi ke ah lama juga nih apalagi nih urap mangun ada yang nawar cepat banget oh Brunli Brunli loh Widi 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 tahan 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 ntar ini klub klub Inggris klub Premier League loh kesempatan sih buat ratmanggun sih Sandy Wolf juga di La Liga jadi kesempatan buat mereka berdua ini luar biasa cuman kita akan proses di episode ke 90 109 nantinya oke posisi Raja Banda Aceh di posisi ke 16 mau degradasi dong 16 iya di aduh percela mau gitu percela lagi-lagi di degradasi di posisi degradasi oke kita mainkan untuk laga kedua di episode ke 108 ini kita coba mainkan lagi ini orang-orang kita mainkan coba dengan Braifatari Hanifsyah Bandi Februari hari adi kita mainkan boleh ini Raka Cahena kita drop boleh Sandy Wolf main boleh mungkin lalu Rahmati Rianto mungkin kita drop kita drop kita ganti dengan ini nah Hansamuyama Ebo Bise Yaakob Sayuri Firsan Dika Kevin Dix kayaknya udah deh ini aja kita mainkan Bismillah Yes kita play match untuk melawan Persiraja Banda Aceh kita main di Glorabung Karno dan mereka pake 433 juga sama untuk defense kita pake holding oke langsung aja kita play match untuk laga kedua di episode 108 melawan Persiraja Banda Aceh oke ntar eh sorry sorry kepencet oke ini dia kita sampai di Glorabung Karno markas kita sendiri dan kita melawan Persiraja sih harusnya kita bisa menang dengan mudah harusnya ya sebentar Nahim oke kita minum oke ntar 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 hmm yes ini dia kita mainkan Sandy Wolves jadi ini jadi kapten player to watch Braiva Tari kemarin nyetak 3 goal ya 3 atau 4 goal malah dari 2 atau 3 bertandingan sebelumnya sebelum episode ini di episode 107 dia sudah cetak goal 3 kalau gak salah sih sama beberapa asis keren banget sih 2 hari kevin diks dewangga Hans Samuyama kita mainkan tata marhan ada Braiva Tari 2019 tadi oke ini siapa nih real face ini dia siapa namanya tuh gak ketahuan juga sih nomornya juga gak ketahuan kayaknya dia strike penyerang si sayap sampingnya Hendrik oke persi Jakarta ini dia sudah kita permainya kita sudah atur tadi beberapa pemain februari hari adi starting dan irfan jaya menemani Taufik Gidayat yang main disitu ada orang bangun sama Braiva Tari senti wals ada Arhan Hansamuyama Dewanga dan Kevin Dix dan geopernya ada Nanto Ari oke persi Raja Banda Aceh ramadhan kali atau Subrahan Fajr yang real face mau dampingi Paulo Hendrik ada Nandif Nadif Markovic Buya udah Buya oke Nur Cahyo Leo Lelis Rolas Hamdan dan Rivaldi Rolas namanya Rolas Rolas di Fayo oke Taufik Gidayat Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan untuk laga kedua dan kick off bawa pertama Murat Mangun berhasil dapat bola dari Taufik Gidayat tadi Hansamuyama bagus banget tuh kenceng banget dia bolanya yes coba langsung on set harusnya oh off set loh ternyata off set Irvan Jaya itu tengah dia berhenti tengah pemain tengah dia berhenti back tengah dia berhenti dan Irvan Jaya masih jalan ya off set akhirnya oke nah gak ada orang disana Nadif Tati Buya Madcovic Buya lagi oke kevin santai dulu rando Ari kevin diks kasih ke Hansamuyama Hansamuyama ke Pratamar bagus bagus ya aduh bolanya dapat di blok tadi Markovic bukan Lazar Markovic ya pemain lama banget Lazar Markovic yuk samuyama di sana samuyama dapet bola aduh yuk hati hati-hati kosong itu gak ada yang jaga tuh yuk ah ah hati untungnya gak di Nadif langsung tadi oke bu ya rival di urap manggul disana urap maun bos urap maun langsung jauh disana ada bagus yuk kevin diks february adi bagus february adi kenceng banget dan di depan ada siapa tuh aduh kenapa gak langsung ke striker ya berhenti dulu ke braifa sorry ya braifa tadi tadi ya yes oke ah pelan banget lagi bulanya agak salah sih salah penempatan bola emang oke aduh jauh banget bulanya gak ada yang ngejar alfantar di wangga tadi mencoba ngejar tapi oke ada sandy walls oke santai dulu yes kan samunya mah bagus banget february adi kosong february adi bisa sprint february adi masih february adi ada braifa teridan oh keren banget dengan first time dari braifa adi bagus banget asis bola dari february adi sih bagus banget yes oke revanjaya kasih bola disini gak ada braifa sorry gak ada egibaktiar sih oke yuk ada ada disana ada ada orang bagus yes kembali lagi ke belakang brevatari ruh lepas terus bolanya subhan fajri kenceng banget larinya oke dapet brevatari langsung kasih bola raf magun disitu ada oke irfanjaya irfanjaya dan bagus banget bagus banget tofik dayat berhasil cetak gol pertama dia di menit ke 25 asis dari irfanjaya keren banget sih ini jujur keren banget yes oke dan bagus banget sih ini bagus banget irfanjaya dan ini sih apa namanya untuk finishingnya keren banget finishingnya dari tofigida juga yes oke nadif oke ada eg eh sorry brevatari sana february adi february adi february adi aduh bolanya kenapa ya kejauhan kalau berhenti kayak gitu oke alfiandra di wangga langsung ke depan bagus ada irfanjaya pastinya aduh offset lagi kenapa dia offset lagi oke 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 irfanjaya maju oke kebelakang dulu bagus ada dewangga di sana yes oke bagus banget tapi bolanya masih mantul mantul sirat bangun dapet gak nih oke gak out irfanjaya irfanjaya bisa irfanjaya irfanjaya bagus irfanjaya lagi dan irfanjaya kejauhan bolanya yuk oke out yes itu dia yuk oke hansamuyama kasih bola ke dewangga alfeandra coba di sana ada bagus kevindix kevindix berhasil dia mengamankan bola kevindix ah lepas bolanya bagus event dewangga oke walaupun out gak masalah walaupun out tidak masalah dewangga oke lepas disana yuk buya bagus ratangun beberapa kali dia melakukan intercept bola loh bagus banget dia yes irfanjaya disana dapet bola gak irfanjaya bagus perat bangun perat bangun kasih irfanjaya lepas terlalu pelan si bolanya agak jauh dapet bagus jadi oke balik lagi bolanya hendrike paolo hendrike hati hendrike sulit banget lagi dribbling nya bagus oke kevindix yes bagus oke kevindix lagi yes urat bangun urat bangun urat bangun shoot astagfirullah tim kena tiang dong urat bangun bisa bisa oke dan hal stem bit sel hmm oke 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 hampir aja si dapet go lagi si urat bangun itu dia dan oke hampir aja si tadi oke langsung aja kita move kita coba move langsung bentar ini ada apa ini oke yes oke kita masih umur 1-0 sih masih belum aman sih ini masih belum aman kick off endrikey tadi ke nadif tutup nadif oke kebelakang tovide tadi lepas sih disitu endrikey 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 ditutup endrikey bagus oke alevandra alevandra dewangga handsamuyama handsamuyama bagus ah kenapa bolanya kebaca mulu ya oke bagus oke tovideyat gak dapet bolet tovideyat apa offset kah offset kah pelanggaran gak jelas sih gak jelas sih ini oke pelanggaran ternyata cuman jauh banget disitu berarti yang dilanggar tadi si urat manggun kali ya oke oke bentar pendek aja coba eh gak jangan pendek oke sih coba kesini oke ah gak dapet yes sandy walls sandy walls sandy walls ah gak ada yang bantu lagi yes oke kebelakang dulu santai yuk samuyama oke bagus banget samuyama urat manggun dan shoot urat manggun wuuu gak sih hampir aja urat manggun huuuh oke itu dia tadi dari ragnar urat manggun hampir saja oke lead kelima puluh ada ada pergantian pemain dari persi raja oke 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 hampir aja nul cahyo disana bagus digaguh sama kevin diks tadi mantep sih oke 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 ntar ke belakang aja dulu oke ada alfandra di wangga jawa kasih bola jauh bagus banget aduh untung ah bolanya tapi gak dapat dikuasai dengan baik sih sama irfan jaya ah jati kepala lantriku kevin diks kevin diks ah ah yuk oke nando ari berhasil hernando ari hampir aja hampir aja huh oke terang pojok 61 buang bagus hansamu yama brevatari telap tadi responnya oh oke bagus oke lulu buang hernando ari bagus yes agak agak melemah kita oke hansamu yama tadi rata marhan bagus eh kemana bolanya aduh yuk hansamu yama disana hansamu yama bagus kurat bangun aduh jauh jauh banget bolanya oke bagus ada hansamu yama lagi yes brevatari langsung kasih ke february adi harusnya tadi cuman bolanya masih ih masih kacau bolanya oke iya dapet rata marhan dapet bola yes oke hansamu yama bagus n72 oke february adi bagus bagus dapet lagi bagus nah offset kevindix huh sayang banget kevindix offside oke kita ganti pemain pastinya ntar sekalian langsung siapa nih sandy wall surat bangun dewangga irfan jaya irfan jaya mungkin kita masukkan braifatari eser egi bahtiar dewangga dewangga atau samuyama kita ganti dewangga kali ya atau samuyama kita ganti di bagian tengah sandy wall sih kita ganti saya manisya bandi oke sandy wall gak kita mainkan full time karena kondisinya stamina nya udah berkurang separuhnya tadi hampir separuhnya takutnya langsung drop nanti egi bahtiar masuk egi bahtiar coba kita ganti switch sih dengan february adi bisa oke february adi dan egi bahtiar switch oke kevindix mantep banget kevindix offside diwangga elkan bagut ya welcome elkan babut mudah sir bagus buang eh yuk petamar petamar ditahan badannya yuk bukan bagus yuk kevindix bagus kevindix langsung kevindix nah ada egi bahtiar disana tempat bola egi bahtiar bagus oke kenapa bukan egi bahtiar terlalu jauh egi bahtiar oke beri adi oke egi bahtiar shoot egi bahtiar dan egi bahtiar goal dia bagus banget egi bahtiar gak terduga sih pergerakan dari egi bahtiar cuman akhirnya jadi goal dia keren 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 kenceng kenceng banget dalamnya bagus yes egi bahtiar manfaatkan tadi umpan dari entah siapa tadi terlalu cepat untuk tayangannya tapi it's oke berhasil dia egi bahtiar jadi ke 84 oke udah hampir di penghujung babak kedua oke mereka masih puter puter gak jelas hati hati markovic nah hampir aja tadi egi bahtiar gak dapat oke brevatari disana hmm ah oke yuk santai dulu mudah sir mudah sir artinya kenceng juga mudah sir sih ah lolos loh oke eh buang ah kan bakut ngapain bulanya lepas dari kan bakut el kan bakut tadi udah dapet bulan padahal kenapa gak langsung ditendang nah luput lagi kita tuh tuh udah dapet dia malah diumpani enrique kenapa gak langsung ditendang tadi kan bakut oke 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 gimana nih 3 goal dari 19 11 pertandingan enrique gak apa-apalah mungkin dia agak kurang subur jadi kita bantu dikit lah dia tapi gak gitu juga sih konsepnya ratmangun ratmangun yes Indonesia bandi ke braifatari dewangga alfandra kan bakut yuk kan bakut oke bagus ratmangun yes oke ratmangun ratmangun dan ratmangun ratmangun bagus banget mid ke 94 dia cetak goal apakah ini brace dia enggak ya goal yang pertama tadi dari siapa ya kalau lupa ya bagus banget ini tuh sempat ditarik bajunya lalu lolos dia ratmangun oke itu dia keren banget sih keren banget dari ratmangun oke 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 mid ke 90 dan full time whistle kita berhasil lunggul E31 atas persiraja bandar Aceh dan full time kita dapat apa ya agak kualahan sih beda sama yang melawan bayangkara ini cuman untungnya kita berhasil mengimbangi dan berhasil meloloskan diri itu dia oke oke mantep ya Alhamdulillah sih Alhamdulillah kita bisa bisa masuk dan cetak goal disini bagus banget oke dan udah 1 jam lebih berarti ini udah 2 pertandingan cukup sih dan kalau yang masih lihat sampai akhir ini tolong dibantu untuk transfer ya tadi sudah ada informasi terkait dengan Sandy Walsh dan Urat Mangun silahkan di vote atau diapain oke oh Taufik Gidayat tadi aktif dari Ivan Jaya bagus banget tadi tuh finishingnya dingin banget dari Taufik Gidayat itu dia Taufik Gidayat bolanya bagus banget uh di kolong loh kolong loh itu Taufik Gidayat yes oke lalu ada goal dari Egy Bakhtiar tadi bagus banget asis dari Taufik Gidayat tuh bagus banget goalnya oke yes itu dia Taufik Gidayat Egy Bakhtiar asis dari Taufik Gidayat maksudnya bagus banget oke Endri Kue tadi ini agak-agak kacau sih ini tadi Elkan Bagut harusnya langsung itu dia bolanya malah dienakin sama Elkan Bagut dia tuh tuh di dikontrolin terus dia kena body sama nomor 27 tadi sayang banget sih orat bangun ini bagus banget tadi dan kredit buat Taufik Gidayat loh Taufik Gidayat bagus banget mainnya 1 goal 2 dan itu dia keren banget keren banget Taufik Gidayat striker masa depan Empersinja dan Indonesia tuh oke dan langsung aja mungkin ya kita selesaikan untuk episode ini episode ke 108 posisi 55 45 oke Taufik Gidayat 7.8 kenapa enggak Taufik Gidayat Man of the match keren banget dia 1 goal 2 asis Enando Ari 5 tendangan 5 on target 4 save 1 jadi goal untuk rolas di Fayo 7 tendangan 5 on target 2 save 3 goal oke itu dia tandingan ke 108 kita episode 108 dan kita berhasil menyapu bersih 2 pertandingan dengan hasil yang memuaskan banget dan next kita akan melawan Persi Solo sebelumnya kita akan lihatin dulu oh enggak sih kita lihat disini dulu berarti untuk standingnya kita pastinya masih berada di puncak klasmen ya dengan tetap 10 poin gapnya dari Persibaya Surabaya di posisi kedua dan 11 poin dari Arema FC di posisi ketiga oke itu dia untuk episode ke 108 terima kasih sudah menonton teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton